Cek cek Beng tinggal bersama ibunya yang memiliki usaha laundry baju Ibunya yang menderita sakit punggung parah Terobsesi untuk menang undian loteri nasional Suatu hari, karena harus mengirimkan laundry ke pelanggan Beng datang ke sekolah dengan membawa baju yang telah dicuci dengan motornya Niatnya untuk parkir di area parkir motor ditolak oleh penjaga parkir sekolah Karena tempat tersebut sudah disiapkan khusus untuk pet dan mobilnya Tanpa mau mengalah, Beng meninggalkan begitu saja motornya di sana dan bergegas masuk ke sekolah Lin dan Beng dipanggil oleh bu Capsec Mereka diminta untuk mewakili sekolah dalam ajang Teen Genius Beng awalnya menolak dan alasan ingin berkonsentrasi untuk ujiannya Buka kemudian memberitahu mereka bahwa pihak sekolah sudah memutuskan Untuk menggunakan ajang tersebut Untuk menentukan siapa diantara Beng dan Lin akan menerima biasiswa penuh pada tahun berikutnya Pemenangnya ditentukan dari yang berhasil mendapatkan poin terbanyak dalam ajang tersebut Pada saat pertandingan berlangsung, Beng yang bernafsu untuk memalahkan Lin justru nyaris membuat mereka kalah dari sekolah lain Untunglah setelah kembali diberi pengertian oleh Lin agar lebih tenang dan keduanya berhasil menjadi duara Pasca perlombaan, bu Capsec memberitahu bahwa Lin yang akan mendapatkan biasiswa penuh selama kelas 2 Beng diminta untuk belajar lebih giat agar bisa bersaing Beng mengatarkan ibunya ke rumah sakit untuk diperiksa Lama yantrian membuat Beng memberitahu bahwa ia sudah tidak lagi mendapatkan biasiswa dari sekolah Lagi-lagi ibu Beng meminta Beng agar tidak usah memikirkan hal tersebut Karena mereka masih punya waktu Untuk beberapa bulan sebelum waktunya membayar biaya sekolah Besokan harinya, Pat dan Grace memperkenalkan Lin pada tiga orang lain mereka Ada Ping yang menangani siaran radio di sekolah Dek atlet renang yang sibuk latihan Dan tang pengagup Yang jago fotografi Tanpa banyak basa basi, Lin memberitahu bahwa masing-masing dari mereka harus membayar 30 ribu kepadanya per semester Sebagai gantinya, ia akan memberikan jawaban untuk 13 mata pelajaran Tak lupa, Lin mengingatkan agar mereka semua tidak membocorkan hal tersebut pada siapapun Cara mencontek yang digunakan kali ini adalah Melalui gerakan jari Lin Tiga orang pelanggan merasa keberatan dan memaksa agar Lin mencari metode lain yang lebih gampang Setelah semalaman berpikir, Lin menemukan metode baru yang lebih mudah Yaitu dengan memanfaatkan jam dinding yang ada di depan kelas Setelah satu jam berlangsung, Lin akan memberikan tanda dengan gerakan tangannya pada saat jarum jam bergerak di posisi tertentu Sebelum ujian berlangsung, guru pengawas datang bersama Beng Karena terlambat, Beng diikut sertakan untuk ujian di kelas Lin Tak lama ujian pun dimulai, awalnya triklin DKK berjalan lancar Sehingga tiba-tiba Beng mempertanyakan sikap Lim yang menurutnya terlalu banyak bergerak Apasnya? Sikap Beng justru membuat guru pengawas curiga Hal itu berujung pada Beng yang panik, tanpa sengaja menjatuhkan secara kertas dari saku bajunya Beng mati-matian mempertahankan kertas tersebut, namun tak kuasa menahannya dari rebutan guru pengawas Tanpa disengaja, kertas tersebut berisi daftar alamat pengiriman pelanggan laundry Guru pengawas pun berniat untuk menggeledah barang bawaan Beng secara keseluruhan Hal itu membuat Beng shock dan akhirnya muntah di meja Setelah ujian selesai, Beng memberitahu ibunya bahwa ia ingin keluar sekolah Beberapa saat kemudian, Lin muncul di depan rumah Beng Setelah berbahasa basi, Lin menceritakan bahwa ia sudah meminta buka sekolah untuk menyerahkan jatah beasiswa kepada Beng Sebagai ganti beasiswa, Beng lalu memberitahu Lin bahwa ia bisa mengirimkan pakaian kepadanya untuk di laundry kapanpun secara gratis Beng lalu mengantar Lin pulang dan naik bus Bersambung ya teman-teman See ya teman-teman Ja teman-teman Terima kasih.